Dan 1 minute silent akan segera dilakukan. Kita lihat dulu line up yang sudah siap diturunkan oleh Coach Istan Ali ini. Iya, sebelah kita bahas ya ini formasi terbaik yang coba diturunkan oleh Istan Ali dengan pengandalkan Gustavo Tocantins di depan dengan Mike Rogierbeth yang sebagai second second. Sementara ada sepipu orang juga terdiasa tampaknya akan dimainkan sebagai flank. Kita akan mampu bagaimana racikan dari Istan Ali. Sementara ini formasi akan dihamparkan 4-1-4-1 ya. Bagi peradahannya sebetulnya dikatakan oleh Edwin, tidak tergantikan. Ini pemain yang paling berpengalaman. Akan didamping oleh Nazar Zaidan yang terbilang masih sangat muda. Official dari Balinatit. Balinatit, betul. 1 minute silent karena memang sudah ada 2 pelatih legendaris yang meninggalkan kita semua ya UK. Coach Bento dan juga Coach Sugitin Arty. Kita akan sama-sama lihat dulu ya Amirsa. Ini dia. Ke posisi keempat. Biko, kalau bagi pertama sudah dimulai. Lagi-lagi Renan Alves dalam jarak yang sebenarnya tidak terlalu dekat. Tapi Renan punya tenjangan keras mengirsa. Sama-sama kita akan lihat. Kebunan akurasi dan juga power shoot yang akan dilepas. Renan Alves. Bukanku! Renan Alves mengejutkan kita semua. Dan jangan keras. Tidak disangka-sangka mengenai piang bagian jalan dan masuk ke jalan Barito Putra Unggul. Goal yang sangat berimu. Berikan semangatmu. Renan Alves. Barito Putra 1. Bali United 0. Luar biasa eksekusi yang sangat berkelas dan terukur tadi dari Renan Alves. Goal kelima win. Menggenapkan Hegemurinya sebagai top scorer. Kita lihat memang sudah upaya dijangkau tadi oleh Nadeo. Tapi bola melenting. Ya mungkin mereka berharap kecepatan pada Irfan Jaya ya. Sebentar ke... Oh, baik sekali ada Michael Dushan di sisi kanan. Sudah ada bantuan dan kita lihat. Oh! Lagi-lagi tendangan spekulasi yang langsung dilepas oleh Michael. Dan mampu membuat Nadeo mau tidak mau berjipaku menepis tendangan. Kita lihat. Kita lihat di sisi kanan kosong. Ada Privat Barga. Dan... Sayang sekali. Betul. Kita lihat ya. Memang pilihannya hanya dua ya. Mengirim bola langsung ke Irfan di kiri atau ke Privat Barga di kanan. Dan pilihan dari Eber lebih memberikan bola kepada Privat. Dan Privat berharap tadi umpan atau konsodoranya bisa diantisipasi dengan kecepatan Irfan. Yang sayangnya terlalu geras. Oh! Serangan lagi, Mirsa. Irfan Jaya kirimkan... Oh! Baik sekali umpannya! Oh! Spasso! Spasso! Sayang sekali. Sebuah umpan berkelas crossing tadi langsung menuju kepada posisi Spasso Yevisa. Posisinya yang tadi... Tidak biasa, Win, ya. Spasso gagal, ya. Ini kan bolanya dia. Ini biasanya nggak ada ampun. Tapi kita lihat justru divingnya terlalu jauh. Dia lebih dulu melompat, ya. Jadi nggak pas dengan datangnya bola. Kedudukan dengan juga melakukan mencetak gol melalui tenangan bebas kali ini. Ada Fadhil Sausu dan juga Eber Besa. Siapa yang akan mengeksekusi tenangan bebas kali ini? Sama-sama kita akan lihat. Iya. Bersiap kali ini, pemirsa. Fadhil Sausu! Goal! Goal, 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 goal! Kelas kali. Kualitas. Kita bicara kualitas. Bagaimana tenangan bebas yang dilakukan oleh Fadhil Sausu. Betul-betul mengenai bagian kaki terbaiknya dan akurasi juga tenjangan kerb yang dilakukan. Sekali lagi kita lihat. Oh, menukik tajam di sebelah kiri gawang tadi yang dijaga oleh Joko Ripowo. Racing yang luar biasa memang pemirsa. Memang Fadhil Sausu memang terkenal ya dengan akurasi upang. Dan selesai sudah pertandingan pemirsa pabang yang pertama. Menarik, kita akan lihat. Sudah dimulai. Mike O terlalu ke dalam. Dan masih bisa lagi-lagi dengan mudah saja diantisipasi oleh Nadeo. Iya. Kita lihat ya, koneksi antara Mike O dengan Gustavo ini masih belum mulus ya, Winyat. Iya. Selalu saja gagal, mencapai tujuan. Baik sekali umpan kelihatan serangan dari Privat Barga. Masih Privat. Spasso Yevich! Hampir saja. Dia coba tendang pressing ya ke sisi sebelah kanan. Tapi terlalu jauh dari target. Bagaimana pergerakannya memang dibatasi tadi oleh Renan ya. Meskipun tetap hasilkan peluang lagi ya, YP ya, melalui sepak pojok. Kita lihat ya, ini di bangku cadangannya. Ini bangku cadangannya yang mewah ya, saya kira. Karena masih banyak teman-teman yang punya kuatnya. Sudah dilakukan. Sundulan! Oh, Wellington. Sundulan yang ternyata masih belum on target tadi. Iya. Lagi-lagi ini dia pemain yang menggantikan peran William Paceko. Iya, coba dia membantu ya untuk memberikan tekanan dari set-piece. Tapi sundulannya masih jauh dari target. Sama-sama kita lihat, sudah ada Wellington. Sudah ada juga Spasso Yevich. Dan Eberbeza angkat bola kali. Oh! Oh, nyaris tadi Irfan Jaya. Dan refleks yang sangat baik dalam antisipasi bola sundul dari Irfan Jaya, dari Joko Ribowo. Kita lihat. Sangat apik ya. Umpan melengkung, menyasar kepada Irfan Jaya. Namun sundulannya masih terlalu mudah untuk dibaca oleh Joko Ribowo. Ada gerakan Dami sebenarnya tadi. Kita akan sama-sama lihat, pemirsa. Oh, jaraknya sangat dekat. Tadi Renan mencetak gol dari tanggalan bebas dengan jarak yang cukup jauh. Dan kali ini lebih dekat. Mampukah Renan Alves menempatkan bola di luar jangkauan dari Nadeo. Atau Nadeo mampu menyelamatkan? Sepakan keras. Kita akan sama-sama lihat apakah Mike Oth atau Renan Alves. Peluang bagi Barito Putra untuk mencetak gol melalui set-piece kali ini. Dan sama-sama kita lihat. Tuh, ternyata sepertinya Aditya Putra Dewa yang mengambil tadi ya. Betul, di luar dugaan ya. Di luar dugaan kita semua pemirsa. Tapi memang on target. Langsung juga menuju kepada Nadeo dan masih bisa ditepis. Ini dia. Uh, keras sekali ya. Memang ini mengandalkan power ya. Tekniknya sangat baik dengan mengandalkan punggung kaki. Langsung lagi angkat bola ke depan. Oh, coba dikejar. Ada Rahmat di sana. Ricky Fadrin membuka ruang kali ini. Ricky Fadrin kirimkan lagi Umpan Crossing. Berbahaya, berbahaya. Dangan Salto yang masih membentur Yuswanto. Dan lagi-lagi setap pojok untuk Bali United. Sangat baik ya. Umpannya juga sangat terarah tadi dari Ricky Fadrin. Dan gerakan individu yang juga begitu menarik. Dangan saya kelekih tadi ya. Mulus di pertandingan kali ini. Asalah Umpan berbahaya Nazar. Ada mil. Oh, no! Baru saja. Baru saja Yuki katakan. Hati-hati membuat kesalahan. Umpan yang salah dari Muhammad Rahmat tadi. Kemudian langsung diberikan bola terobosan kepada Ryota Noma. Dan Noma tidak terlalu terlihat. Tapi kemudian mendapatkan peluang. Mancetak gol. Bunggul untuk Barito Putra. 2-1. Ya, inilah kualitas finishingnya. Yang kita harus akui berkelas dunia. Dia tidak melihat gawang. Dia mendapatkan umpuan perobosan. Langsung berbalik. Dan melakukan syuting. Dan menjadi gol. Kita saksikan ini. Salahan dulu dari Rahmat, Yuki. Betul. Kita lihat ya. Dia tidak melihat gawang. Dia langsung syuting. Feeling, instinct ini. Yang dikatakan sebagai penentu ya dari Yoma. Gol pertamanya. Dari penampilan keduanya. Pada musim ini. Saya kira ini bisa menjadi pertandingan yang jauh lebih hidup lagi setelah ini. Vicky Fajrin. Angkat bola. Kita lihat. Dan penyelamatan yang luar biasa dari Joko Rivowo. Kita lihat ya. Scrimmage. Kepanikan terjadi di penampilan dari Barito. Umpuan yang tidak diduga ya. Kita lihat lepas dari para pemain di kotak penalti. Tadi ada Spasso yang tinggal berhadapan dengan pemain terakhir. Yuswanto ya seperti kita lihat ini. Lepas juga Renan. Sudah kena dulu ya. Baru kemudian sapuannya berbahaya terkena wajah dari Spasso. Tapi Spasso sudah mencintu bola dulu untuk eksekusi. Yabes. 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 Roni kirimkan umpan Spassoyevic. Oh. Umpan terbaik. Peluang salah satu terbaik lagi yang dimiliki Bali. Melalui Spassoyevic. Sundulan akurat. Tapi masih mampu ditepis. Iya luar biasa ya kita Joko Rivowo refleksnya. 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 Terima kasih.